Dari kemarin tanggal 30 Juli 2022, ada yang komen ya, malah lumayan banyak rekan-rekan yang komen di beberapa konten video saya membahas tentang aplikasi yang lain Bang, tampilan P-Network ada yang terbaru bang, tolong dibahas bang Sampai hari ini ada yang bilang kayak gitu Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi P-Network, tapi saya tidak fokuskan di ini rekan-rekan Nanti saya akan sedikit sharing Ada pertanyaan dari rekan-rekan semua kepada saya Kali ini saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk tampilan terbaru dari aplikasi P-Network kita ini ya Tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan, kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel Bagi anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Supaya anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat tekanan anda, teman-teman anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya informasi ini anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel Enaknya lagi, anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi P-Network atau Buy Network atau P-E lagi, P-E lagi Ini aplikasi ini bikin heboh dunia bersilatan Ada yang biasa-biasa saja mengenai perkembangan P-Network kali ini Ada yang hebohnya luar biasa, ada yang nikmati saja prosesnya sesuai aturan mainnya Nah, ini anda ikut yang mana bro? Oh, ada lagi bang, satu bang Apa? Ada yang negatif bang? Ya, itu wajar lah, jangankan P-Network Jangankan P-Network ya Aplikasi apapun sama, mesti ada yang pro, ada yang kontra itu sudah wajar Ya, ini kita tidak ngomongkan P-Network saja, tidak ngomongkan aplikasi-aplikasi Jangankan aplikasi bro, aplikasi yang cuma sampingan ini bro ya Nah, anda punya bisnis apapun, anda punya pekerjaan apapun, mesti ada yang pro dan ada yang kontra Itu sudah wajar, tinggal kita menyikapinya bagaimana, tinggal kita berposisi di mana, itu saja ya Kalau rekan-rekan sering berkunjung di Dev Channel, saya cuma bilang sama rekan-rekan semua kita ini dalam rangka tahapan ikhtiar Kita nikmati saja prosesnya, sesuai aturan main yang ada Berhubung kita ini, jangankan aplikasi P-Network, ikuti aturan main P-Network P-Network dalam hal ini, yang punya informasi yang akurat Ya, core team, titik ya, yang lain-lainnya, ya asal berpatokan dari core team, oke ya Moderator dari core team, kepanjang tangan core team, oke, terus apa lagi ya Terus aplikasi ini, ya aplikasi ini ya, kayak ini ya, ini ada tampilan terbaru, ini kan pesan dari core team ya Di, apa ya, disuguhkan lewat tampilan-tampilan yang ada di aplikasi ini, termasuk informasi-informasi penting bagi kita semua Itu ya, nah berkaitan dengan itu, ada pertanyaan beberapa rekan-rekan lagi Aduh, 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 sebenarnya sudah saya jawab bro, nikmati aja prosesnya Nah, kemarin-kemarin ini ada pertanyaannya, hampir sama, jawabannya hampir sama sebenarnya Tapi ya, mungkin karena, apa ya, ya karena pertanyaannya harus dijawab sesuai pertanyaannya Jawabannya itu harus sesuai pertanyaannya, harus mendetail, ya sudah ya Saya bikinkan konten video ini, ini beberapa teman saya sih ya Bro, itu, kalau misalnya kita lakukan barter gimana bro? Ya, terserah ya, harganya ikut yang selama ini ada di sosmed atau yang disampaikan beberapa rekan-rekan pioner lainnya itu ya Di sosmed, di channel youtube, di mana-mana pokoknya Mungkin rekan-rekan sudah tahu sendiri ya harganya berapa ya Saya jawab apa adanya Kalau ada yang mau ya silahkan, kalau saya gitu bro Ya, kalau menurut saya, ini nggak tahu lagi menurut teman-teman gimana ya Ini, kalau ada yang tiba-tiba barter terus bukan atas kesepakatan antara dua biak yang barter itu ya Antara misalnya A dan B, saya contohkan ya A dan B, ya A dan B Ini, kalau ada unsur paksaan atau ada unsur harus ini, harus ini Wah, kelihatannya bisa jadi ya, bisa jadi ke depan sama-sama untung Atau bisa jadi ke depan ada yang dirugikan atau ada yang diuntungkan Kok bisa bang? Ya, ini menurut saya, ini agak panjang sedikit ya hargan-hargan ya Misalnya ini, A yang punya coin B B, calon vendornya atau yang punya produk Ini di barter ya Dengan harga mungkin kesepakatan yang sudah terlanjur viral mungkin ya Dari beberapa rekan-rekan ya Harga itu ya, pokoknya saya nggak nyebut ya Deng ya, itu misalnya itu ya Deng Terus, tiba-tiba sudah barter nih Ternyata, ke depan harga P setelah open minus Harganya nggak segitu Harganya mungkin bisa lebih rendah Atau mungkin lebih tinggi Kita sama-sama nggak tahu positif tinggi aja Anggap aja kalau lebih rendah Kira-kira yang punya produk sebelumnya Atau yang jadi vendor Kira-kira menurut Anda rugi apa nggak? Nah, kira-kira Ya, segitulah ya Kalau yang punya P Kalau mengikuti ya Harga yang sesuai yang beredar Apa ya? Informasi yang beredar ini ya Harga sesuai yang informasi beredar selama ini ya Bukan informasi dari core team Atau dari aplikasinya Atau dari moderatornya Pokoknya yang beredar itu ya Nah, kalau dapat produknya Ya, ya untung-untung aja bro Ya, tapi itu Kita kembalikan kepada pioner masing-masing Jadi bebas ya Kalau saya ditanya Saya belum melakukan apa-apa terkait itu Saya hanya klik petir Sesuai kemarin yang saya sampaikan kepada rekan-rekan semua Saya klik petir, klik petir, klik petir Nah, dan klik petir ya Terus Sayang Secara tidak sengaja Saya baca-baca komen Dari kolom chat pioner Indonesia ini Saya menemukan Yang jawabannya sih Sebenarnya kurang lebih ya Hampir sama dengan salah satu Moderator sebelumnya Yang pernah saya bahas Dinikmati aja prosesnya itu ya Tapi Ada tapi-nya bro Ini beda Tapi Lebih panjang ini ya Nah, ini ya Ini mungkin juga sedikit menjawab Pertanyaan rekan-rekan semua terhadap barter Atau mungkin rekan-rekan yang akan melakukan barter ya Jadi informasi ini mungkin bisa Bikin acuan bagi rekan-rekan semua Seperti ini rekan-rekan Saya melihat dari percakapan Di kolom chat pioner Indonesia Agak panjang bro Bangkanya saya screenshot awalnya Dan saya screenshot akhirnya Setelah itu percakapannya saya Copy paste Ya Ini ya Dari Moderator yang bernama Saudara Rohman 79 ini Ini ada tanggalnya Bro, Anda bisa cek ya Anda bisa langsung cek di kolom chat pioner Indonesia Di situ tanggal 27 Juli Jam 8.58 PM ya Oke ya Ini komennya dari Saudara Rohman ini Seperti ini Semangat luarkan kan Setelah baca ini harusnya tambah semangat Dan tetap optimis ya Saya bacakan ini Saya menghimbau Kepada semua pioner yang saat ini Sedang heboh-hebohnya Melakukan proses transaksi P2P Barter Barang Harap dipahami baik-baik Untuk saat ini Atas kesepakatan sesama pioners Oke ya Sampai disini bisa dipahami ya Jika nantinya tidak sesuai dengan harapan Ini loh bro Tidak ada hubungannya dengan P-Network Atau Core Team Ya benda Jadi rekan-rekan kalau misalnya Saya ngomongin Terserah gue dong bang Iya-iya Memang terserah anda Saya bilang sama temen saya Memang terserah lu bro Kalau bicara jauhnya gini Ini kan Piku Dewi Saya jawab Ya emang saya harapmu bro Cuman Sok-sok ada apa-apa ya Ojo nyalakan P-Network Ojo nyalakan Core Team Bisa dipamerkan Saya bilang gitu Kalau ada apa-apa Kedepannya Misalnya Lo ini punya produk Lo mau Ganti dengan P Dengan yang katanya Nilainya P yang sekarang Terus tiba-tiba Mak betunduk ya Mak betunduk Harga P gak segitu Jauh lebih Murah dari yang katanya sekarang ini Kamu jangan marah Sama orang itu Wong itu sudah Kesepakatan kamu Dengan dia Kamu juga Jangan Apa ya Kamu jangan Ngolakan P-Network Blah-blah Blah-blah Kan itu kan Kesepakatan Anda dengan dia Ngomong bahasa Indonesia Gitu Ya Maaf kalau Pating Mencotot Karena saya Ini menceritakan Kejadian saya Ngobrol Ngobrolan saya Dengan teman saya Dan ini ada Kaitannya dengan ini bro Terus Ini apalagi ya Jadi Saya sangat Menyarankan Kepada pioners Yang melakukan Transaksi P2P Dibekali Surat Perjanjian Di atas Matre Mantap Mantap Ini Ini salah satu Cara aman Salah satu Cara aman ya Untuk menjaga Hal yang Tidak diinginkan Di kemudian hari Ya Ini maksudnya gimana Ya Anda silahkan Transaksi Ya misalnya Anda yang punya Yang punya Koin P ini ya Ya silahkan bikin Matre Jadi kalau misalnya Ya mungkin isinya Gimana terserah ya Misalnya Kita Ber Apa ya Sepakat Dengan harga P Sekarang ini Misalnya Berapa Blah-blah Sehingga Produk ini Barang ini Senilai Blah-blah Karena harga P-nya ini Disepakati harga sekian Berarti Saya hanya cukup Membayar P-nya sekian Nah gitu bro Tanpa ada paksaan Dan blah-blah Blah-blah Jika Suatu saat Ternyata Setelah open Main Blah-blah Misalnya Terserah ya Jika harga Tidak sama Dengan harga Sekarang Misalnya Yang disepakati Kedua belah pihak Maka Kedua belah pihak Tidak bisa saling menuntut Misalnya Misalnya itu bro Sehingga Itu ya Murni Pure Pure 100% Atas kesepakatan Mereka berdua Atau Anda berdua Dengan Yang punya produk Atau Anda berdua Dengan yang punya pihak Anda misalnya Jadi calon vendornya Kayak gitu sih Ya Lebih enak Lebih enak Ya Dan Ditekankan bahwa itu Itu atas dasar Apa ya Sadar Dan tidak ada paksaan Dari siapapun Dan ini Tidak ada hubungannya Dengan pinetwork Tidak ada hubungannya Dengan core team Kayak gitu loh bro Eh mantap Itu lebih bijak Sehingga suatu saat Ini tidak bisa Diselewengkan Tidak bisa Diplesetkan ya Kalau seandainya ada Terjadi Sesuatu yang Tidak dinginkan Gitu bro Itu ya Ini sesuai Dari Moderator juga Ini juga sesuai Yang saya omongkan Sama teman saya Kayak gitu ya Cara paling amannya Kayak gitu Di main tertutup ini Core team baru Mengizinkan pioner Melakukan transaksi Barter barang Atau jasa Dan dalam proses Transaksi P2P Tidak ada paksaan Kepada pihak lain Ya Tidak ada Tidak ada paksaan ya Pokoknya dia mau Satunya mau Ya sudah Sama-sama mau Gitu aja ya Sama-sama mau Tapi yang paling enak Itu tadi bikin Kayak ada surat perjanjian Gitu bro Di atas Menteri 10 ribu Biar Kalau suatu saat Kalau memang kejadian Itu beda Dengan yang Yang dihadapi sekarang Tidak ada yang protes Dua-duanya itu Oke saya lanjut ya Harus sesuai kesepakatan Masing-masing Sangat lebih aman Melakukan transaksi Setelah Core team meluncurkan Projek SDK Nah ini loh Atau Main terbuka Itu lebih aman Lebih safety Bro Nyantai Wai Kalau itu Sudah Sudah jelas Itu kalau menurut Moderator Dan saya Sampaikan juga Beberapa hari yang lalu Dan bahkan Sudah lama Saya sampaikan Dibikin nyantai Nikmati aja Prosesnya Itu ya Terus ya lanjut ya Dan saya mengimbau Kepada semua pioner Harap berhati-hati Dalam mengambil Keputusan untuk Melakukan transaksi P2P Koin P menjadi Tanggung jawab Yang punya akun Ya Atau yang punya Koin itu sendiri Dan saya mengimbau Kepada semua pioner Dalam proses Transaksi barter Logikanya Dikedepankan Jangan Mudah Terpengaruh Dengan Informasi Yang belum Tentu Bisa Dipertanggung Jawabkan Oke bro ya Oke Jangan ilmu katanya Bro ini katanya Ini gini kok katanya Jangan katanya Jangan katanya Nanti yang rugi Juga anda loh ya Bukan orang lain loh ya Yang katanya-katanya Paling juga katanya juga Nanti itu Jadinya kayak gitu ya Jadi Yang paling enak Pokoknya Kesadaran berdua aja deh Anda misalnya mau transaksi ya Sadar sama-sama sadar Bikin Apa ya Bikin Perjanjian Surat perjanjian Oke ya Lanjut ya Pesannya adalah Bahwa pioner harus memutuskan Berapa nilai P Suatu barang Atau jasa Atas kesepakatan Sesama pioner Dalam hal ini Seperti yang telah Kortim Tekankan di Enclosed Mainet Atau mainet tertutup P Belum Memiliki Nilai P Mas bro Sudah jelas ya P Lagi P Lagi Sudah jelas kan Itu kalau menurut saya Itu Jadi Saya menyampaikan Juga ada Ada dasarnya Dari salah satu Moderator Bioner Indonesia Yang bernama Rohman Rohman 79 Jadi Yang namanya moderator Kepanjangan tangan Dari Kortim Karena Beliau Tugasnya memang Menginformasikan Sesuatu Atau apa-apa Yang sesuai Aturan mainnya Sesuai Petunjuk Kortim Itu saja Jadi simple Nah Untuk tampilan kali ini Simple ya Untuk ini ya Ini Informasi yang ada Di Aplikasi kita ini Kurang lebih artinya Kalau di bahasa Indonesia Seperti ini bro Ya ini ya P Kortim 29 Juli 1.54 pagi Ingatlah Bahwa pada 1 Agustus 2022 Nah besok ya Sekarang ini saya bikin kontennya Tanggal 31 Juli ya Tarif penambangan dasar Akan turun lagi Nah Saya fokusnya ini-ini aja bro Pokoknya Petirnya Jangan sampai lupa Karena semakin Bulan Semakin lama Semakin kesini Pokoknya semakin sedikit Yang kita hasilkan ya Sebagai bagian dari Penyesuaian bulanannya Berdasarkan formula Penerbitan hadiah Yang dirilis pada Maret 2022 Dan efektif 14 Maret Mekanisme penambangan Baru memungkinkan Pioner untuk meningkatkan Tingkat penambangan individu Mereka melalui Beragam kontribusi Termasuk P-Lockups Pengguna app Operasi node Lingkaran keamanan Dan rujukan Baca selengkapnya Untuk detailnya Atau Tingkatkan Tingkat penambangan Sekarang Jadi itu Informasi singkat Tentang aplikasi P-Network ini Kalau Anda mau baca-baca lagi Tentang informasi yang ini Anda bisa klik yang Read more ini Itu lengkap Panjang itu Tidak mungkin saya baca lagi Karena itu sebenarnya Informasinya sama dengan Kemarin-keman yang dari sini Jadi tinggal Anda Baca-baca ulang ya Silahkan baca ulang Ya itu ya rekan-rekan Ini juga sekaligus menjawab Pertanyaan dari Rekan saya Sahabat kental Sahabat kental Sahabat ngopi ya Sahabat pokoknya gimana-mana Ngobrolin enak Sebenarnya percakapan nyantai Itu ya Cuman Dia mengumpamakan Saya pun menjawabnya Juga anak padanya Versi saya yang saya tahu Tapi jawaban saya Bahasa Jowoan Bahasa malangan Jadi Saya ngomong sama dia Sakarmu Awamu gelem Wongi gelem Yowes Wongi gak gelem Awamu gak gelem Yowes Masalah regoiku Saya bilang gitu ya Lele iso Awamu gak surat Gak surat perjanjian Leona popo Cek gaun Sing komplain Cek gaun Sing ilo-iloan Cek ga tukaran Karena PDW Itu kalau saya ya Jadi simple ya Jadi rekan-rekan Kembali lagi Rekan-rekan yang sering Berkunjung di Dev Channel Kalau misalnya Rekan-rekan mau Melakukan barter Sesuai informasi Di channel A Channel B Channel B Nanti Nanti akan ada pertemuan Di sini Di sana Di sini Di situ ada barter Blah-blah-blah Ya terserah Ya terserah Rekan-rekan itu Handa memang yang punya Itu ya Tapi kalau saya sih Ya itu tadi Sesuai informasi Salah satu moderator Pioner Indonesia Ya kita bikin Nyantai aja Tapi yang kunyapi Kalau harganya Kalau barter Dihargai Sesuai yang katanya Informasi yang sekarang ini Ya wena tenan bro Wena tenan Misalnya anda mau Bertukar dengan Logam mulia Ya wena tenan Wena Harganya ya lumayan gede Harganya sudah tinggi Menurut saya tuh Lumayan tuh ya Yang sekarang ini loh Saya ga nyebutkan pokoknya Anda cari-cari tau aja sendiri ya Saya doakan aja Mudah-mudahan nanti Pada saat open my net Nanti juga harganya segitu Ya mudah-mudahan Namanya kita ini Berpositif thinking Kita berdoa ya Apapun kita harus Apa ya Doa itu yang baik-baik ya Nah kalau misalnya Harganya tidak segitu Ya gimana vendornya nanti ya Vendor yang kemarin melakukan ya Oh itu bang Nanti gampang bang Harus gini ya Terserah Pokoknya tidak ada yang saling Menyesal Dan tidak ada yang saling Merasa dirugikan Gitu ya Harus sama-sama untung lah Namanya bisnis Namanya barter Namanya Diniatkan untuk Saling Barter ya Ibaratnya Ya sudah Harus sama-sama untung Gitu ya rekan-rekan Tidak panjang lebar Cukup itu aja Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dari saya yang pat Yang bercotot ini Kepada seluruh Rekan-rekan semua Yang mungkin ini Agak berbeda ya Pendapat Saya dengan Pendapat beda kan Indah bro Tidak jadi masalah Karena Perbedaan itu adalah Memang keindahan Yang paling penting Tujuan kita sama Semua Semua pioner Bisa sama-sama Menikmati kesuksesan Dari proses Yang sudah kita lalui Masing-masing ini Gitu ya rekan-rekan Mohon maaf Kalau ada kata-kata saya Yang patung mencotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Dan salam Petir Petir